yo whats up temen temen balik lagi di game rise of empire nah disini kembali lagi gua bermain samurai era versi vietnam ya dan disini juga akun gua udah vip satu temen temen karena ada event itu ya yang login buat dapetin xpvip dan disini tadi malem tepatnya gua udah vip satu selain itu juga disini ada event yang sangat bagus menurut gua sih disini ada event yang terbaru nih kita nggak tahu nih ngelakuin misi gitu temen temen nah disini ada tiga misinya ya kalau yang ini misinya cuma makan-makan doang temen-temen Nah setelah kalian bisa menyelesaikan misi ini disini yang dibawah ini yang kota-kota itu akan menambah akan terbuka ya bisa kita lihat di pojok kiri ini semakin lama itu semakin nambah kalau misalkan kita menyelesaikan misinya misi yang paling gua suka di bagian sini temen-temen disini tuh ada misinya itu meskipun gua nggak paham ya kita bisa langsung klik aja di bagian ini ya yang tulisannya den ini Nah kita biasanya diarahkan ke misinya temen-temen Nah kalau ini sih misinya disuruh ini ngebak pertanyaan itu gua nggak tahu itu bahasanya apa tapi kita betul cuy anjir lah kita bisa tebak lagi ya Nah sini kayak raksasa ini cuy kembali lagi disini gua udah menyelesaikan tiga ini harusnya kan ini ada empat pertanyaan yang harus kita jawab gua berhasil menjawab itu tiga setelah kali kalian menyelesaikan misi nah di pojok kiri bawah ini akan menambah dan setelah itu otomatis kotak-kotak yang ada di bawah ini yang tiga ini bakal terbuka juga dan gua udah ngumpulin yang kotak-kotak ini yang tiga ini temen-temen isinya itu koin buat dapetin kostum gitu loh ini jumlahnya semua 64 sama dengan harga kostumnya itu temen-temen sebentar lagi gua bakal beli kostumnya ya kita lihat aja ntar gua bahas ini dulu setelah itu ada juga disini temen-temen gua bakal menyelesaikan yang level 60 ini karena gua sekarang masih level 56 tinggal empat lagi jadi gua berburu level lagi temen-temen buat ke level 60 mungkin besok ya gua bakal dapetin level 60 itu dan bakal nge-review hero SSR yang terbaru gitu temen-temen karena gua bakal ambil uji Yasu disini fraksi heroes ya setelah itu disini juga ada event loh eventnya bagus banget tapi belinya pakai gold ya disini gua udah beli ini apa Onigiri sama asake kalau yang di pojok kiri atas ini semacam tiket buat kostum gitu seperti kostum yang di server Indo itu temen-temen yang Nobunaga gitu nah jadi kita harus ngumpulin ini tapi kalau ngumpulin yang ini kita harus ngumpulnya itu sebanyak 400 tiket ya gua dapetin satu kostum setelah itu disini ada gua penasaran sama yang 20 persen ini temen-temen nah disini itu ada tulisannya level 72 mungkin aja ini bis dari SSR ya gua coba beli juga meskipun gua masih belum level 70 tapi gapapa gua penasaran isinya yang boknya itu apa dibawah ini cuma start ya saat dari SSR dan isinya itu 10 biji ini sama SSR juga kalau yang ini startnya Guardian temen-temen kalau ini gua nggak tahu apa ya ini juga nggak tahu yang ini juga gua enggak tahu temen-temen tapi ada usahnya level 100 pastinya bisa dipakai saat kita level 100 langsung aja kita pergi ke toko ya buat beli kostum nah rencana gua sih mau beli kostumnya Kenshin temen-temen ini dia kostumnya temen-temen harganya itu 64 ini ya 64 anggap ini koin lah kalau yang ini harganya 90 nggak cukup ya koinnya kalau yang ini auto mahal tuh udah langsung aja kita beli temen-temen dong yi padahal gua enggak tahu bahasanya tuh langsung aja kita pakai itu ya Hai sangat yuk kenshin gua pakai kostum jadi server Vietnam ini bersahabat lah untuk para free player bisa dapat VIP gratis event juga bagus-bagus temen-temen sebenarnya gua disini bukan membandingkan ya cuma gua pengen tahu aja di server Vietnam itu kayak gimana sih dan ternyata eventnya itu lebih jauh temen-temen karena udah lama ya ini kalau yang versi Vietnamnya kita coba aja ya sekedar nyoba aja temen-temen wih udah ada yang pakai naga cok 21 juta nih powernya paling besar di sini kita coba aja ya temen-temen cuma kita ngelihat kostumnya aja kalau menurut gua skill AOE itu paling pedes sih kenshin sejauh ini sih kalau menurut gua sih jauh temen-temen juga pengen cobain praktik hero disini karena gue pengen tahu singkat kepedesan dari jauh temen-temen ini tuh ya kalau yang leasu ini enaknya dia bisa hapusin efek burn dari kakeda itu jauh temen-temen ini bukan pukul kamat ya ya ini bukan pukul kamat ya ya Oh iya teman-teman Gue udah bermain di server Vietnam Itu selama 6 hari Kita bisa lihat disini ya Event yang 7 hari pertama Disini masih hari ke 6 Disini gue bakal perlihatin Hero gue teman-teman Nah disini gue udah dapetin Trinket merah itu sebanyak 5 biji Kalau gak salah ini ya Satu dua Tiga empat Sama ini lima teman-teman Terus equipment juga udah oren ya Tinggal beberapa yang Ijo-ijo sama biru Nah disini equipment itu Lumayan gampang dapetnya teman-teman Kalau yang 7 hari pertama itu Banyak event yang buat dapetin equipment gitu Terus kostum gue udah dapetin Tiga Kita bisa lihat ya Kostum dua teman-teman Nah kostum yang buat MC nya itu Udah dapet dua Yang Sigeharu sama Toshi Ini pun juga dari event teman-teman Terus Yang terbaru Ini kostumnya Kenshin Yang baru gue dapetin tadi Lumayan lah ya Kapan lagi kita nyobain Kostum secara gratisan coy Lumayan gampang juga kan dapetnya Oke sekian dulu video kali ini teman-teman Jadi gue disini Bahasin Event yang buat dapetin kostum itu Terus kalau besok gue rencana mau review dari Hero SSR yang terbaru itu teman-teman Yang masih belum update di server Indo Karena mungkin besok gue udah level 60 ya Semoga aja besok gue udah level 60 Karena Karena gue pengen dapetin ini teman-teman Yang ini coy Sebenernya sih gue bisa beli ya Bisa beli di bagian toko ini Cuma Sayang Sayang goldnya aja teman-teman Mending kita naikin level ke 60 aja Besok Bisa dapetin Hero SSR yang baru Oke see you next video Thank you